Ayam broiler akali masuk ke Indonesia pada tahun 1953-1960 yang bertujuan memenuhi pasar lokal oleh gabungan penggemarung gas Indonesia. Aksi yang dilakukan dengan menyilangkan ayam impor dengan jenis ayam kampung. Namun saat itu, tujuan penyilangan hanya sebagai hobi, bukan untuk komersial. Tahun 1967, impor secara komersial pun dimulai. Direktora Jenderal Pernakan dan Kehewanan di saat itu membuat program Bima Sayang tahun 1978. Program tersebut menuai hasil yang diharapkan. Pernak ayam dan daging ayam broiler meningkat. Namun, di tahun 1998, krisis ekonomi Indonesia di waktu itu terjadi penurunan jumlah peternak broiler hingga 50%. Tahun 1999, usaha peternakan broiler mulai bangkit lagi dari keterpurukan dan bersentra di seluruh provinsi Indonesia.